Malah dimainin aslinya Mau aku suapin? Suapin aja ya Please Kalau misalnya perusahaan aku bangkrut Terus aku jatuh miskin Kamu masih mau gak sama aku? Apa bener yang dibilang sama Andrew? Dia terpaksa ambil kerjaan itu Buat nyelamatin hidup adik-adiknya di Pantai Asuhan Kenapa Ren? Ayu ada masalah apa sama cowok itu? Cowok itu penipu yang lagi dekatin Ayu Ayu sempat cerita sama si Ayu Tapi saya udah peringati ke dia Buat jangan gangguah ibuan Kamu harus jagain Ayu ya Ren? Kasian Ayu kalo kenapa-napa Jangan sampe cowok itu manfaatin Ayu Apalagi berani bumbut kurang ajar sama Ayu Saya gak akan tinggal dia Kalau Ayu sabrikan gue Liat gimana sikap reno ke Ayu tadi Salah gak ya? Kalo aku ngerasa ada yang aneh sama hubungan mereka Perno keliatannya Peduli banget sama Ayu Jadi Bapak David Putra Wijaya Beserta para biode lain Beransana untuk menarik investasinya dari perusahaan ini Dan saya rasa Ini akan berdampak ke proyeknya Pak Wirya Karena kita akan kekurangan dana Tapi nanti saya pikirkan lagi solusinya Ntar saya kabarin ya Oke Thank you Masuk Hei Hei Kita ngomonginnya sambil lunch aja ya Aku sekalian mau traktir kamu Wih Ada apa nih Tempat bonus? Enggak lah Aku cuma pengen aja lunch sama my fiance Boleh kan sekali-sekali aku traktir Boleh Kamu kenapa? Lagi ada masalah Salah kerjaan ya? Bapak Adis Bapak mau cabut semua investasinya dari perusahaan ini Dan Kalo Bapak nyabut investasinya Yang aku takutin ya BOD lain juga ikut cabut semua Ya ampun Tapi Apa alesannya? Apa-apa-apa marah? Gak tau Dis Cuman kalo sampe Bapak cabut Kayaknya perusahaan aku bakal collapse deh Karena dia penyokong terbesar investasi perusahaan ini Bapak Apa mungkin Papa kamu ngelakuin semua ini karena Dia kalah di persidangan Dan dia marah karena kamu belain ibu Kalo emang Papa marah cuman karena itu Papa challenge banget sih Gak kayak gini lah caranya Gak profesional namanya Harusnya dia tau dong kalo itu tuh salah Sekarang aku bener-bener rasa Gak enak banget sama kamu Syah Semua ini terjadi karena kamu belain ibu Aku gak tau kalo semua ini akan berdampak seperti ini Bukan salah kamu Bukan salah ibu Emang papaknya aja yang keterlaluan Nah Ntar aku pikirin solusinya deh Ya Terus Apa rencana kamu sekarang? Ya pada analisi tadi Nelfon aku buat ngajakin meeting sama para direktur Cuman masalahnya direktur-direkturnya itu Semuanya temen-temennya Papa Ya kayak yang aku takutin tadi Takutnya semuanya bener-bener nyabut investasinya dari perusahaan aku Nelfon aku ya Syah Ya Kalau soal ini aku bener-bener gak tau apa solusinya Ya Ya gak apa-apa Nah Nunggu sudah dipikirin Ya Biar aku aja yang cari solusinya Pasti ada kok Ya Kamu harus ingat ya Syah Aku Aku akan selalu ada disini Aku akan selalu ada disamping kamu lewatin semua masalah ini Aku janji Ya Ya Makasih Yadis Kamu selalu nemenin aku disaat-saat kayak gini Ya harus Makasih Pak Terus gimana nih? Jadi gak ada traktur? Jadi dong Jadi? Yuk Kita makan ya Makan yang enak Sebentar Yap Iya Pak Rama Saya mau menarik investasi saya semuanya Di Wijaya Utama Kru Terserah Pak Rama mau ikutin saya beserta semua para direktur terserah Saya cuma mengingatkan Kalau seandainya perusahaan itu tanpa saya mau jadi apa Ya Terima kasih Gimana Om? Investor yang lain pada ngikutin langkah Om semua kan? Kita lihat aja nanti Perusahaan pasya-pasya Ano College Dan kamu Akan jadi Dewi Penolongnya Kau malah dimainin nasinya? Makanya, mau aku suapin? Suapin aja ya. Yes. Kalau misalnya perusahaan aku bangkrut, terus aku jatuh miskin, kamu masih mau gak sama aku? Kamu gitu sih pertanyaannya. Aku tersinggung loh. Jadi kamu pikir selama ini aku mau sama kamu karena kamu kaya? Karena kamu punya perusahaan besar? Enggak, gak gitu maksud aku, Dis. Jadi menurut kamu aku nih matre? Enggak, aku gak pernah mikir kaya gitu. Aku juga tau kamu bukan perempuan yang kaya gitu. Maaf ya kalau misalnya pertanyaan aku nyinggung kamu, aku minta maaf aku gak maksud kesitu, Dis. Sumpah. Terus ngapain kamu nanya kaya gitu? Kamu meragukan cinta aku? Itu juga enggak. Aduh, ini kayaknya otak aku lagi kemana-mana nih pikirannya. Maafin aku, Dis. Aku cuma takut aku perusahaannya bangkrut. Dan aku juga takut kehilangan kamu, Dis. Kamu jangan marah dong sama aku, Dis. Aku gak maksud gitu, Dis. Aku minta maaf ya. Maaf. Iya, iya sayang. Aku ngerti kok. Aku gak marah sama kamu. Nih, denger ya. Aku itu cuma mau kamu tau, Kalau selama ini aku mau sama kamu, itu bukan karena harta kamu atau kekayaan kamu. Atau perusahaan kamu yang besar itu. Aku gak peduli. Mau nanti kamu bangkrut. Jatuh miskin. Aku bakalan tetep cinta sama kamu. Dan aku janji. Aku gak akan pernah tinggalin kamu. Aku akan terus sama kamu dalam kondisi apapun. Jangan meragukan aku lagi. Jangan nanya-nanya kayak gitu lagi, oke? Ya, sih, Dis. Aku gak tau deh gimana kalau aku hidup tanpa kamu. Maaf ya. Ya. Sekarang makan ya. Mau makan sendiri apa disuapin? Suapin. Bilang kayak dari tadi. Ya. Besar. Besar. Hehehe. Aduh, enak, enak. Hehehe. . . . . Terima kasih.